Petugas KPU Banyuasin masih sibuk melakukan rekapitulasi surat suara serta masih menunggu data dari PPS dan PPK melalui aplikasi Sirekap. Saat ini petugas KPU Banyuasin masih sibuk melakukan rekapitulasi surat suara dari PPS dan PPK melalui aplikasi Sirekap. Karena Kebupaten Banyuasin ini sendiri terbilang wilayah yang sangat luas untuk TPS di Banyuasin sendiri ada 2.564. Menurut Agus, anggota KPU Banyuasin yang sudah masuk di data Sirekap KPU Banyuasin baru mencapai 1.402 TPS, hal tersebut karena terkendala oleh sinyal. Selain itu, Agus menjelaskan belum ada kendala yang berat sampai saat ini, hanya saja untuk upload di tingkat PPS yang terkendala karena belum mencapai 100%. Untuk data Sirekap, pihak KPU juga masih menunggu data dari PPS dan PPK. Untuk di Banyuasin sendiri itu dari jumlah 2.564 TPS yang sudah masuk ke Sirekap KPU Banyuasin itu sebanyak 1.402 TPS. Jadi ada sekitar 54,68%. Untuk Rekap KPU sendiri apakah ada kendala? Kalau sekarang sih belum ada. Cuma kendalanya masih di pengupload di tingkat PPS. Yang sampai saat ini belum mencapai 100%. Dan kami juga masih menunggu data dari TPS dan PPK untuk data Sirekap ini.